Pemutat memastikan tidak ada lockdown, sejumlah daerah di Indonesia mulai melakukan karantina wilayah. Di Tegal, Jawa Tengah, pemukotnya telah melakukan lockdown selama 4 bulan ke depan. Ya, hal senada juga ditetapkan oleh Pemprov Papua. Sejak Kamis 26 Maret, semua akses laut dan udara dari dan menuju Papua resmi ditutup selama 14 hari ke depan. Mulai 30 Maret, pemerintah kota Tegal akan melakukan karantina wilayah. Nah, pemerlakuan karantina ini akan berlangsung hingga 30 Juli. Menurut wali kota Tegal, Dedion Supriyono, akses jalan protokol di dalam kota dan jalan penghubung antar kampung akan ditutup menggunakan beton. Sedikitnya ada 50 titik akses jalan yang akan ditutup. Selama karantina wilayah ini, warga kota Tegal yang merantau di luar kota diminta untuk tidak pulang kampung. Atau mereka harus lapor ke petugas gugus tugas COVID-19 agar diperiksa terlebih dahulu kesehatannya. Ini sudah menunjukkan bahwa Jakarta posisinya ini secara nasional itu lebih dari setengahnya. Sedangkan kota Tegal dan juga daerah tetangga seperti Bebes, Kabupaten Tegal dan Pemalang, ini banyak yang merantau di Jakarta. Ini kalau kita lihat sudah mulai urbanisasi atau mulai mudik menuju tempat asal atau menuju ke daerah kota Tegal dan sekitar ini. Ini akan berpengaruh buruk untuk kondisi masyarakat kota Tegal dan sekitarnya. Sebelumnya, salah seorang warga kelurahan selerok kota Tegal dinyatakan positif terjangkit corona. Pasien berjenis kelamin laki-laki ini merupakan TKI yang baru saja pulang dari Abu Dhabi. Gubernur Papua Lukas NMB bersama seluruh bupati dan wali kota se-Papua memutuskan untuk menutup bandara dan pelabuhan di seluruh Papua selama 14 hari. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kasus COVID-19 di Papua. Pemprov Papua beralasan mereka tidak memiliki fasilitas rumah sakit dan tenaga dokter spesialis yang memadai. Saat ini, hanya ada tujuh dokter spesialis paru se-provinsi Papua. Mulai hari Kamis, kita lock. Kita akan evolusi 14 hari ke depan. Kenapa? Mengurusin kami punya warga saja rumah sakit kami, nggak mampu. Apalagi Anda datang ke sini. Kemarin juga Pak Sege sudah menyampaikan, kita tidak mampu mengelola ini. Rumah sakit yang memenuhi standar untuk penanganan pasien COVID-19 di Papua juga minim. Beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan masih sangat kekurangan alat dan sarana pendukung. Hingga Kamis 26 Maret, tiga warga Papua dinyatakan positif COVID-19. Tim Liputan Transmedia